Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Gusmiyadi gelar reses di Nagori Serapu, kecamatan Gunung Malela, Simalungut. Dalam reses tersebut ditargetkan tahun 2024, warga Serapu memiliki rumah kompos untuk mengelola kotoran ternak di kecamatan Gunung Malela sekitarnya. Masalah yang kita harapkan sepanjang dikemudian. Untuk menampung aspirasi masyarakat, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Gusmiyadi, menggelar kegiatan reses di Nagori Serapu, kecamatan Gunung Malela, Simalungut. Reses pertama tahun sidang 5, tahun 2023 hingga 2024 ini. Turun dihadiri Panggulu Nagori Serapu Pendi bersama sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang mayoritas sebagai petani dan pelaku UMKM. Dalam paparannya, Gusmiyadi menyampaikan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kecamatan Gunung Malela, pihaknya sudah memberikan 500 lebih bibit kelapa. Dan tahun 2023 ini, diupayakan bantuan kultifator bisa segera terrealisasi untuk Nagori Serapu. Mengingat masyarakat Serapu sekitarnya mayoritas petani dan peternak, tahun 2024, ditargetkan bantuan rumah kompos dapat dibangun di Nagori Serapu, dengan tujuan agar masyarakat dapat mengelola kotoran ternak yang ada di desa dapat dikelola menjadi barang bernilai. Gusmiyadi mengatakan, reses merupakan sarana komunikasi dua arah antara anggota DPRD dengan konstituen masyarakat di daerah, dengan harapan dapat menampung segala aspirasi, berupa masukkan usulan masyarakat kepada wakil rakyat, untuk kemudian disampaikan ke pemerintah. Hari ini kita melakukan kegiatan reses, bagian dari program yang sudah dijadwalkan di DPRD Sumatera Utara. Kita berharap kita bisa menghimpun aspirasi untuk kemudian nanti kita berjuangkan di APBD, setidaknya barangkali di 2024. Kita tahu, masyarakat Serapu ini merupakan Nagori yang telah dimekarkan. Ya, aktivitas masyarakatnya banyak di bidang pertanian, UMKM, dan lain sebagainya. Itu yang berusaha untuk kita jemput. Dan tentu saja harapan kita, semua aspirasi itu bisa kita himpun dan kita bisa berjuangkan. Tadi dari hasil aspirasi sendiri, apa yang kira-kira permohonan masyarakat? Ya, sebenarnya saya sering turun ya ke wilayah kita ini. Saya melihat memang potensi terbanyak di sini adalah pertanian dan peternakan. Kalau kita perhatikan, dunia pertanian ini kan sebenarnya bisa diintegrasikan dengan dunia pertanakan. Terutama terkait dengan kebutuhan pupuk kompos kita, pupuk-pupuk kita. Yang selama ini kita tahu, pupuk itu pasti isunya mahal. Kemudian pupuk subsidi juga tidak bisa lagi gampang untuk diakses oleh masyarakat. Kita berharap, apa yang dimiliki masyarakat berupa kotoran hewan ternak yang sekarang melimpah luar biasa itu, itu bisa dikapitalisasi menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk dikembalikan lagi kepada aktivitas pertanian. Dan insya Allah, kalau tahun ini kita memberikan bantuan kelapa 545 bibit, kemudian insya Allah akhir tahun ini mereka mendapatkan kultifator, ke depan kita sudah mulai coba untuk memasukkan anggaran agar kemudian di serapu ini bisa dibuat rumah kompos. Pada kesempatan reses tersebut, beberapa masyarakat memberikan masukan membangun infrastruktur jalan umum, serapu yang sudah lama rusak. Selain itu perwakilan dari pelaku UMKM menyampaikan untuk membantu masyarakat dalam hal promosi dan pemasaran hasil UMKM masyarakat, seperti makanan-makanan kasih malungun, hasil kerajinan tangan, dan lain sebagainya.